Bagi sebagian orang, sampah merupakan limbah tak bernilai. Sampah seringkali menjadi masalah besar yang terabaikan dan tidak mendapat perhatian oleh masyarakat. Namun siapa sangka, sampah yang awalnya tak berguna bisa diubah menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis. Mendaur ulang sampah tentu berguna bagi kebersihan lingkungan. Selain itu, bisa berpotensi menjadi sumber bisnis bagi beberapa orang belakangan ini. Sampah-sampah tersebut dapat diolah menjadi produk-produk seperti souvenir, dompet, tas, dan masih banyak lagi. Pemanfaatan sampah menjadi produk yang bernilai jual ini bahkan bisa menghasilkan keuntungan hingga jutaan rupiah. Tuh, kalau Anda punya banyak sampah di rumah Anda, jangan sampai langsung cepat-cepat dibuang. Mungkin dipilih-pilih, karena mungkin saja bisa dimanfaatkan seperti yang tadi kita lihat. Betul, apalagi kalau ada Edi di dekat rumah Anda, pastinya akan disamperin karena Edi membutuhkan. Betul kan? Iya. Halo Edi dan juga Andis. Pendiri dari Eco Business Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Eco Business. Eco Business. Ini adalah beberapa yang sudah dibuat oleh Edi. Tapi awal mulanya mendirikan Eco Business. Ini seperti apa sih kalau boleh disertakan? Awal mulanya kalau anak muda zaman sekarang kan sering galau ya. Jadi berawal dari kegalauan dan kegelisahan sebenarnya Kak Shanas. Jadi sering melihat sampah di sekitar kampus terutama karena saya masih kuliah di UIN. Kok banyak banget sampah yang dihasilkan setiap hari. Tapi kok kelihatannya kayak sampahnya kurang berguna dan harusnya bisa dimanfaatkan lagi kan. Akhirnya dari situ kita coba melihat ada potensi lain. Dan saya belajar ke beberapa tempat yang sudah mengembangkan lebih dahulu. Dengan pendekatan ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Ah, bagus ingkatannya. Jadi kita coba replikasi dengan produk serupa tapi kita pakai pendekatan yang berbeda. Apa yang membedakan dengan produk-produk daur ulang lainnya, Edi? Kalau kami lebih fokus ke program dan kegiatan. Karena memang outputnya di kegiatan kami yang bergerak di bidang social entrepreneurship. Sebenarnya ini pembuatan berbagai macam produk upcycle kerajinan limbah ini hanya sebagai sarana untuk kita bisa masuk ke masyarakat sedikit mengurangi problematika yang ada di sana. Karena outputnya kita akan coba arahkan biar bisa masuk ke segmen pendidikan dan kesehatan dan ekonomi dari masyarakat. Apa aja sih program-program yang kalian miliki memangnya kayaknya seru banget ya. Iya, kita ada beberapa program Kak Andis banyak ya. Mungkin Andis bisa menjelaskan. Kita ada beberapa program, jadi ada You Darling, You Darling, You Darling. Jadi itu pakai panggilan sayang gitu kan. You Darling, You Sadaling Kungah. Jadi kita green campaign gitu. Bukan ngegomba kayak Adrien. Kita kampanye hijau melalui social media dan kita turun langsung di lapangan juga. Salah satunya dengan GPS, gerakan pungut sampah. Jadi kita sering pakai hashtag itu buat sama-sama ngajak orang untuk bisa yuk lebih aware lagi sama lingkungan sekitar kita. Dari hal-hal yang terkecil aja kan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal terkecil, dan mulai dari sekarang. Oh oke, makanya waktu itu mengerahkan banyak ibu-ibu di lingkungan. Jadi saya sering dekat sama Mahmud, Mama Muda kan ya. Oh, banyak banget istilahnya ya. Ini kebanyakan ini kayak nonton acara-acara komedi ya. Ini Mahmud, Mama Muda. Oke, saya juga salah satu Mahmud di sini, mungkin Andis bisa ajarkan saya untuk membuat. Ini kan sebenarnya anyaman gitu ya, dasarnya kalau misalnya dipelajari, pasti bisa berkreasi yang lain. Nah, sekarang saya mau belajar. Nah, belajar nih ini, saya mau diajarin bikin apa, Andis? Bikin gantungan kunci. Gantungan kunci. Ini ada busa di sini, sama ada bahan nimbahnya. Ini seperti plastik ya. Itu kemasan. Eh, goreng. Oke. Jatuh semua sama saya. Oke, oke. Jadi apa yang harus dia lakukan pertama? Ini dibuka dulu. Iya, ini ada dua kan. Ini dianyam. Dianyamnya gimana? Jadi, yang ini masuk ke sini, yang bawah. Enggak, yang bawah masuk ke sini. Terus? Terus, habis itu selang-seling. Jadi, luar. Yang atas masuk ke sini. Luar, dalam, luar. Luar, dalam, luar. Aduh. Luar, dalam, luar. Nah, saya bingung nih. Kalau zaman saya SD, saya paling jelek nih, nilai ini. Praka. Oh, gini. Adrian, mau coba juga gak? Saya ngobrol-ngobrol, saya nanyain aja. Jurang. Karena saya nampaknya gak terampil, lurusan seperti ini. Oke. Oh, ini saya kelewatan satu. Saya kelewatan satu. Oke. Tapi sambil Syanas diajarin nih, Adi, ini kalian ngumpulin barang-barang daur ulang, barang-barang bekasnya ini dari mana aja nih? Kalau selain dari sekitar, artinya kan kalian namanya udah masuk ke bisnis, perlu yang masal sekali. Oke, kapasitas besar ya. Iya, sini ya. Jadi memang kita sebisa mungkin mendapat bahan baku berupa sampah ini, kita ambil dari tangan pertama. Jadi, Mas Adrian, biar dari segi kualitas sampahnya juga gak terlalu kotor kan? Kadang-kadang kalau udah banyak dibuang, kita harus pilih lagi, terus kita bersihkan lagi, kasih desinfektan, dan lain-lain. Itu makan proses yang lama dan kosnya jadi tinggi juga. Nah, untuk mengantisipasi dan memberikan edukasi lagi-lagi, jadi kita ke pedagang-pedagang di sekitar kampus, terus ke warung-warung makan, dan ke rumah-rumah tangga. Jadi setelah mereka biasa mengkonsumsi produk-produk seharian, kan pasti menghasilkan sampah. Dan mereka memilahnya mana yang organik, mana yang tidak organik, dan kita mengambil yang tidak organik. Dan kalian dapatkan itu secara gratis aja ya? Iya, secara gratis. Dan beberapa juga kami pernah, dan sempat nih saat ini masih proses mediasi, salah satu company menawarkan untuk mengelola sampah reject dari mereka dengan kapasitas yang besar juga. Sudah berapa banyak sih anggota kalian nih, Eco Business Indonesia? Eco Business Indonesia. Kita, kami tim inti ada lima orang, saya, dan ke Anlis, dan ada beberapa orang yang lain. Ada Ibu Eli, jadi sebagai warga yang kita libatkan langsung. Lalu ada Alfi, ada Nadia, ada satu lagi Imas, yang mereka sama-sama di tim inti kita untuk coba mengajak lebih banyak volunteer juga. Jadi kita juga melibatkan volunteer. Sekarang ada sekitar 30-an. Wow, nah sekarang bicara mengenai bisnisnya nih. Ya, Mas Adina kan senang unikal yang berbau bisnis. Itu dalam sebulan bisa berapa sih omsetnya kalian? Oke, sebenarnya omset fluktuatif dan pernah yang di bulan Agustus kemarin kita paling besar dapat 14 juta yang tadi disampaikan ke Asyanas. Tapi share omset per bulan itu sekitar 3-5. Dengan kita pendekatannya, selain produk yang kita tawarkan, kita juga memberikan green edutainment. Jadi jasa edukasi hijau dan workshop pelatihan tutorial sampah. Dan kita selainnya juga ada namanya green magic. Jadi kita pakai sulap sebagai media, biasa ke anak-anak kan. Jadi kan kita edukasi dari mulai usia belia sampai usia beliau kan. Jadi yang akhirnya usia beliau ini... Usia beliau, usia apa yang ini? Ya, lucu ya. Usia beliau ini kan kita akhirnya pendekatan yang bisa masuk ke mereka kalau nggak melalui games atau melalui hal-hal yang bisa membuat mereka menarik. Nah, dari situ akhirnya kita coba masuk. Oh, gitu. Gimana, Nas? Sudah sampai mana nih? Sudah sampai akan menempelkan mata. Nah, sebenarnya ini fun banget sih. Tidak hanya, maksudnya tidak hanya jika kalau Adrian kan ngeliatnya omset si 14 juta rupiah. Iya, ekonomisnya dong. Tapi sebenarnya ini fun untuk dilakukan kalau lagi iseng, misalnya, terus ada banyak barang yang tidak terpakai gitu di rumah, nih matanya saya tempel. Oh, iya. Terus bisa deh, jadi ikan. Oke. Pintar. Pintar ya. Oke, Tins, tinggal dipasangin gantungannya ya. Gantungannya ini, dipasangnya di? Tunggu. Di Selasa. Boleh tahu nggak kalau kalian jual ini, berapa sih, Dins? Biasanya kalau udah jadi, ini gantungan kuncinya ini. Kalau udah jadi itu biasanya kita jual 5 ribu. 5 ribu ya? Tapi tenang, kalau di sini jadi 50 ribu. Karena bikin si Anas, Pak. Saya bilang deh ini siapa yang mau nanti hasilnya. 5 ribu, 45 ribunya buat saya, maksudnya. Tetap calon ya. Bias-bias, balik. Kedepannya ada program apa, Edi? Iya, dalam waktu dekat kita, kami berkolaborasi dengan komunitas Istana Baca Anak, Isbandan. Jadi kita akan mengelola Taman Baca dengan skema sampah. Jadi anak-anak membayar iurannya dengan sampah yang sudah mereka pilih dari rumah. Untuk nanti outputnya kita buat kerajinan. Iurannya dengan sampah? Iya, betul. Iurannya dari sampah. Iuran sampah? Iuran sampah, betul. Dan di sana nanti kita akan launching tanggal 22 November. Dan kita juga, sekaligus aku sharing boleh ya. Kita juga membuka donasi bagi teman-teman yang ingin menyumbangkan jendela dunianya, buku-bukunya. Atau mungkin peralatan yang masih berkaitan dengan pendidikan. Silahkan, Filipri bisa. Komunikasi ke kita melalui website, bisa www.abbe.com. Dan kita juga menjaring donasi. Kita jual gelang, Education for Nation. Membeli gelang sekaligus bercariti. Nanti bisa masuknya ke website juga untuk informasi lebih lanjutnya. Wah, ini keren banget. Emang kalau anak-anak muda tuh ya, sampai kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan sosial aja juga harus kreatif. Nggak hanya sekedar begini, meminta. Tapi mereka membuat produk, kemas, kemudian kita bisa jual. Anda bisa berpartisipasi, Anda mendapatkan produk gitu kan. Tapi Anda juga sekaligus juga bisa beramal. Atau juga tadi, mungkin bisa menyumbangkan. Ada buku-buku yang masih related dengan pendidikan, yang Anda bisa mungkin berikan. Yang saat ini di rumah mungkin seringkali hanya ada di perpustakaan. Kita nggak pernah dibaca, udah bertahun-tahun. Betul. Pokoknya menguntungkan sesuatu yang bisa didapatkan dari lingkungan sekitar. Kalau saya sih coba menguntungkan, ini nanti kalau saya lelang ya begitu. Ini hasil bikinan saya, nanti akan saya berikan donasinya. Eko Business Indonesia gitu ya. Terima kasih banyak loh, tapi teman-teman udah mengajarkan saya. Tapi tadi kita juga sudah mengajak untuk Anda di rumah, untuk mengirimkan beberapa barang daur ulang Anda melalui akun Twitter kami. Kita akan lihat beberapa yang sudah masuk di akun Twitter kami, atmsnr.net. Nah ini yang pertama. Wah ini karakter kesukaan saya, Wali dari Kardus Bekas, dari Fitriani M. Solihah. Wih, kerencuk. Karena benar, Wali kan kerjaannya ngumpulin sampah. Benar, benar. Jadi yang kedua mungkin, Edi bisa baca. Daur dari sampah botol jadi hiasan berbentuk bunga. Dari Hilmi. Nah yang ketiga nih, mungkin Andis bisa baca, Andis. Vivi Apriliana, memanfaatkan kardus bekas darterjen, bisa dijadikan tahiunik dan cantik loh. Iya benar, betul-betul. Wah ini seperti yang ada di tangan saya kan juga cantik nih, hasil karya mereka juga, ya kan. Ketimbang Anda membelikan tas itu yang harganya puluhan juta, bahkan ratusan juta itu mah udah gak zaman. Yang kayak begini dong, Anda harus jalan, bikin jadi tren. Bener gak, Edi ya? Betul. Oke, oke. Oke, langsung aja. Yang terpilih tapi siapa tadi? Yang terpilih adalah yang akan beli tas ini. Ini dia, yang terpilih adalah si Hilmi. Hilmi. Ini lucu banget sih, jadi bunga-bunga gitu. Dan ini juga bisa apa, memanfaatkan waktu luang gitu, kalau misalnya lagi gak ada kerjaan ya kan, kita bisa berkarya seperti itu. Jadi merubah paradigma sampah yang tadinya negatif, jadi positif. Karena sampah ada artinya, Kak. Selalu akan mudah apabila ada harapan. Jadi kalau kita presentasinya positif, halnya bisa jadi positif. Cakep, cakep. Saya banyak belajar kosa kata baru nih. Terima kasih loh, Edi dan Adi. Itu juga, Disha. Tidak hanya menginspirasi kita, tapi juga dengan kata-kata yang luar biasa. Jadi jangan kemana-mana, karena Indonesia Morning Show masih akan kembali lagi dengan beragam informasi dari Bia Hiburan. Ada Finding Dory, Finding Dory.